Halo, kali ini saya akan mencari tahu bagaimana perspektif beberapa orang penting yang ada di EMS ini terhadap brand Hyundai. Keikut sertaan Hyundai Mobil Indonesia dalam ajang Indonesia International Motor Show adalah salah satu brand yang paling konsisten bersama dengan Diandra Promosindo. Pada tahun 2015 dan 2016 Hyundai tetap konsisten bersama kami dan tahun ini pun Hyundai kembali hadir melalui beberapa produk unggulan. Dan kami merasa Hyundai sangat jitu, sangat tepat membaca prediksi bahwa dari tahun ke tahun pengunjung EMS yang terkenal sangat loyal bisa kembali hadir di EMS, di JXPo Kemayoran. Bahkan tahun ini, hari ini kita bisa melihat pengunjung EMS luar biasa membludak. Di hall A1, A2, A3, D1 sampai D2 nyaris tidak bisa bergerak karena dengan lautan manusia. Parkir penuh, acara-acara EMS begitu padat dan menarik sehingga komunitas, keluarga muda Indonesia hadir. Ini membuat EMS 2017 begitu membanggakan buat kami sebagai pelaksana. Kami berharap pengunjung yang banyak ini juga berimbas pada penjualan masing-masing produk yang ada di EMS. Dan saya yakin Hyundai dengan sekian banyak produk unggulannya, menjadi salah satu alternatif pilihan dari konsumen muda maupun konsumen loyal pada brand Hyundai itu sendiri. Kehadiran Hyundai Indonesia di EMS 2017 merupakan sebuah hal yang sangat positif. Ini memberikan banyak pilihan kepada konsumen ataupun pengunjung yang datang ke EMS. Tidak hanya dijali dengan produk-produk Jepang ataupun Eropa, tetapi kini juga ada merek dari Korea. Kalau kita lihat line-up produk Hyundai saat ini, ada Hyundai Tucson, ada i10, ada i20 yang di belakang saya. i20 baru saja mendapatkan penghargaan otomotif award. Kemudian di kelas minibusnya ada H1. Salah satu keunggulan dari Hyundai sejak dari dulu adalah yang pertama value for money. Yang kedua adalah pengembangan teknologinya yang selalu lebih cepat daripada average perkembangan teknologi otomotif itu sendiri yang diterapkan di beberapa brand. Kita membahas dari value for money. Pada segmen pasar pembeli mobil, pasti ada ceruk yang sangat mempertimbangkan value for money daripada produk ketimbang nama besar atau brand-brand konvensional lainnya. Saya berkeyakinan bahwa Hyundai telah mendapat tempat di hati para konsumennya yang sangat loyal, yang sangat menghargai uangnya, yang sangat menginginkan value for money untuk mendapatkan teknologi-teknologi yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kalau melihat dari line up product, terlihat bahwa masing-masing lini mempunyai keunggulan sesuai dengan segmentasinya. I10 dan I20 dengan bentuknya seperti sedan minibus tentunya cocok untuk keluarga muda. Tapi kalau Anda bedah fitur yang melekat pada kedua mobil ini, maka dia melebihi dari sekelasnya, mobil sekelasnya. Itulah yang membuat I10 dan I20 selalu mendapat tempat di hati dan merebut segmen pasar tertentu di kelas ini. Untuk H1, mobil minibus dengan 9 seater, bahkan ada yang 11 seater, telah membuktikan bahwa Hyundai menjadi alternatif terbaik untuk mereka keluarga muda, keluarga mapan, atau bahkan perusahaan yang ingin mendapatkan sebuah mobil dengan kapasitas besar untuk kebutuhan operasional kantor maupun keluarga besar. Kita tahu bahwa tidak banyak pilihan di kelas itu. Dan kembali lagi bahwa Hyundai selalu unggul di soal harga. Belum lagi kalau kita berbicara dengan purna jual dan resale value. Saya kira antara persepsi yang tercipta di masyarakat dengan kenyataannya terkadang masih ada distorsi. Saya termasuk orang yang berkeyakinan bahwa dengan memiliki produk Hyundai, sama sekali tidak bermasalah dalam soal purna jual maupun suku cadang. Bahkan setahu saya beberapa produk justru mengkanibal, mengambil barang suku cadang yang dimiliki Hyundai. Itu karena harganya yang jauh lebih murah dan ketahanan, endurance, dan quality dari produk-produk Hyundai memang sudah teruji di Indonesia ini. Untuk kelas segmen SUV, saya kira memang pemain dari di kelas Hyundai Tucson ini cukup banyak. Namun kembali lagi Hyundai menawarkan fitur yang begitu lengkap dengan harga yang kompetitif. Boleh saya sebut di bawah harga para pesaingnya, membuat para konsumen tentunya punya pilihan. Apakah menghargai uangnya lebih dengan mendapatkan fitur atau memilih berdasarkan kebiasaan-kebiasaan mereka atau teman-teman mereka. Saya berharap dan saya berkeyakinan bahwa seluruh brand yang ada di MS ini sudah punya tempat di hati masing-masing konsumennya. Dan saya merasa bahwa Hyundai dengan hadir di MS, dengan keramaian, dengan jumlah pengunjung yang luar biasa, saya yakin akan mendapatkan sukses yang besar, penjualan yang bagus, dan mendapatkan customer-customer baru sesuai dengan harapan dari manajemen Hyundai Mobil Indonesia itu sendiri. Berbicara tren mobil Hyundai yang sesuai dengan karakter ataupun keinginan konsumen di Indonesia, saya melihat di sini Hyundai mempunyai line-up yang cukup lengkap, ada SUV, ada MPV, dan saya rasa kedua model yang saya sebutkan tadi merupakan model yang mungkin sangat-sangat sesuai dengan karakter Indonesia. Apalagi Hyundai H1 yang kita tahu merupakan sebuah big MPV, di mana Indonesia berkarakter menyukai ataupun menyenagi mobil-mobil yang berukuran besar dan bisa memuat banyak untuk perjalanan bersama keluarga. Semoga liputan ini berguna buat Anda. Terima kasih.